Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tuntutan ganti rugi atau TGR senilai miliaran rupiah di Dinas PUPR Bengkulu Selatan belum dilunasi. TGR ini pun sudah jatuh tempo dan sampai dengan saat ini belum dikembalikan ke kas daerah. Meski PMK Bengkulu Selatan meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan, namun ternyata masih banyak temuan dan catatan dari BPK. Di antaranya adalah temuan kelebihan bayar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Bengkulu Selatan. Kelebihan bayar lima proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kebupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2023 tersebut mencapai Rp1,5 miliar. Sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, tuntutan ganti rugi atas kelebihan bayar proyek harus dikembalikan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan keluar. Namun hingga jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2024 kemarin, belum ada satupun kontraktor yang melunasi dan mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke kas daerah. Inspektur-inspektorat daerah Bengkulu Selatan Hamdan Sarbaini mengungkapkan, telah beberapa kali mengingatkan Dinas PUPR agar menyelesaikan TGR dengan pihak kontraktor proyek. Kini kami lagi nyurati kepada UPD-UPD untuk segera tindak lanjutnya dan apabila sudah di-store, segera bukti-store sampaikan dengan kami, biar kami dapat melaporkan kepada PPK bahwa sudah di-tindak lanjutnya. Inspektorat berharap agar Dinas PUPR berkoordinasi dengan pihak ketiga ataupun aparat penegak hukum untuk memulihkan keuangan negara dari TGR atas kelebihan bayar sejumlah proyek. Dari Kebupaten Bengkulu Selatan, Abdiyan Utama, TVRI Bengkulu melaporkan.